Hai guys, jumpa lagi dengan kami dari Rajukla Kopi Kali ini kita akan menyeduh Arabica, Robusta, dan Librica Dengan metode V60 Ada pun yang kita lihat, ini adalah Ini adalah maka ceramik Dan ini adalah kopi Arabica-nya Dan ini adalah kopi Librica-nya Dan ada 3 jenis seduhan yang kita lakukan Yaitu Arabica, Robusta, Librica Tabet pertama yang kita seduh adalah Libra Busta Lalu yang tengah ini adalah Arabica Dan terakhir adalah Librica Kita lihat disini adalah seduhannya begitu berbeda Dan tengok gelombong udaranya Dan kita gunakan tadi adalah kopi dari Pupuan Bali Jadi kopi Bali Dan tengah ini adalah kopi dari Werebo Arabica Werebo adalah kopi Librica dari Riau Dan kita bisa lihat disini bahwa Dari ketiga ini Semuanya bagus Kopinya ada kremanya masing-masing Dan jenisnya berbeda Cara penyampaian kremanya Ini lebih tebal Sedangkan yang tengah Lebih terasa nikmatnya Dan dari sini kita bisa lihat bahwa Setiap kopi ini berbeda secara masaknya Atau roastingnya Kita lihat yang tengah Werebo Di roastingnya berbeda Tengok masih bagus Walaupun sudah lebih dari 6 bulan Saya tidak pakai Dan kondisi bubuk Dan ini adalah Librica Kita lihat bagaimana kopi Librica Riau nya Begitu asik dan empuk lah Buat kita para Berikmat kopi Dan mungkin Anda Bila ingin penasaran dengan Kopi Librica dari Riau yang kami roasting ini Anda bisa menggunakan kami Dan ini adalah kopi lagi Kopi Werebo Arabica Kita coba masak atau seduh Dengan perbandingan 1 banding 15 Dan atau mau lebih encer lagi Bisa gunakan perbandingan 1 banding 18 Kita lihat disini Ini masing-masing mempunyai warna dan rasa yang berbeda Kita lihat Yang robusta ini memang agak hitam Karena dia Dimasaknya medium to dark Dan lebih ke dark Sedangkan ini adalah medium Medium beneran dan cukup asik Dan apik kopinya Werebo Dan terakhir adalah Librica Maranti Dan yang kita lihat ini adalah Kopi, biji kopi aslinya Di mana ada kerutan Di pipinya Ya bahkan masing-masing di kerutan Di kopinya Dan kita lihat ada berbeda Dan seperti yang kita lihat tadi Bahwa Tidak semua orang menyukai kopi Librica Riau ini Karena ya menurut mereka mungkin tidak enak Atau belum terbiasa dengan kopi Librica Asal Riau ini Karena mereka lebih cenderung Ngopi dengan kopi yang Arabica ataupun robusta Karena mereka mempunyai Spesifikasi yang berbeda Arabica untuk penegaran Dan robusta untuk Bergadang Tapi kalau Anda Mencoba minum kopi Librica Anda rasakan dua manfaatnya Yaitu bergadang Dan juga segar Karena kopinya juga tinggi Lebih rendah dari Kopi Arabica Aromatis Librica adalah Buah nangka Dan kita lihat Di sini Sungguh asik dan nikmat Bila Anda rasakan Dengan segera yang abadi Kita lihat di sini Kita menggunakan Alat seduan clutch Sedangkan Kita lihat Permukaan kopinya pun Sudah mulai Turun Karena kita lihat Berbeda warnanya Kita lihat Kalau cara kita masak yang berbeda Misalnya tidak terlalu gelap Misalnya medium Misalnya agak kecoklatan Kalau masak yang kita agak gelap Dark Itu biasanya Hitam Dari wajahnya Dari Dari Memerbakan kopinya Jadi bila Anda ingin Perasaan dengan kopi Librica Riau Coba hubungi kami Anda tahu kan IG kami Lajul Kopi Di sana ada Tempat kami Namanya Alamat email kami Dan juga Namanya yang bisa Anda hubungi Dan tapi di sini Saya ingin Hanya ingin Anda Untuk subscribe Video kopi ini Oke guys See you next time Bila ada pertanyaan Bisa hubungi kami Atau berikan komen di bawah ini Bye See you next time